Intro Pembangunan Sarana dan Prasarana Musabaka Tilawatil Quran atau MTK Aceh ke-35 tahun 2021 di Bedar Meriah harus mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat setelah MTK tersebut digelar Hal tersebut diingatkan PLT Gubernur Aceh Insinyur Nova Irensya MT saat menerima audiensi tim persiapan MTK ke-35 tahun 2021 yang dipimpin Bupati Benar Meriah Tengku Haji Syarkawi di rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh Jumat 3 Januari 2020 Menurut Nova, Arena MTK akan memiliki manfaat jangka panjang apabila lokasinya strategis dan di pinggir jalan raya Nantinya, Arena MTK tersebut diharapkan akan meransang tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat Dengan demikian, masyarakat sekitar mendapatkan manfaat seperti Arena MTK PD, ujar Nova Lebih lanjut, PLT Gubernur Aceh Nova Irian Syah yang juga arsitek Jebelan ITS Surabaya dan ITB Bandung menyarankan untuk desain bangunan MTK yang modern dan memiliki ciri khas budaya setempat, yakni etnik gayu Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tengku Haji Syarkawi mengatakan Saran-saran PLT Gubernur Nova akan mendapat perhatiannya Karena kedatangannya memang untuk mengkonsultasikan pembangunan sarana dan prasarana Arena MTK Aceh tahun 2021 di Benar Meriah Syarkawi menambahkan bahwa nantinya Arena MTK direncanakan di Desa Wonosobo, Kecamatan Bukit Lahan yang telah dipersiapkan seluas 4 hektare dan pemerintah Kabupaten Benar Meriah akan memperluas Arena MTK menjadi 7 hingga 10 hektare Lokasi yang telah direncanakan letaknya sangat strategis dan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar Pada saat dan juga setelah MTK ke-35 tahun 2021 digelar Sambung Syarkawi Terima kasih telah menonton